Komunikasi non-verbal Tonton terus videonya Ngomong-ngomong tentang komunikasi non-verbal Tentunya yang di benak kita pastinya berpikir tentang komunikasi verbal Apa itu definisinya? Ini dia Komunikasi non-verbal adalah semua bentuk komunikasi manusia Yang dilakukan tanpa penggunaan bahasa atau kata-kata atau kalimat Yaitu dengan menggunakan isyarat, gerak tubuh, kode, dan sebagainya Komunikasi verbal adalah semua bentuk komunikasi manusia Yang melibatkan penggunaan bahasa atau language Yaitu sistem makna yang terdiri dari kata-kata dan kalimat Itu tadi definisi komunikasi non-verbal dan juga komunikasi verbal Sekarang kita akan membahas persamaan dan juga perbedaannya Apa sahaja sih? Komunikasi verbal dan juga komunikasi non-verbal Sama-sama mempunyai persamaan dan juga perbedaannya Persamaannya adalah Masing-masing mempunyai fungsi untuk menyampaikan pesan Dan juga masing-masing mempunyai aturan Dan bisa terjadi dengan sengaja maupun tidak sengaja Contohnya, misalnya kita di jalan, sedang berjalan Tanpa sengaja bertemu dengan seorang teman kita Otomatis biasanya refleks tubuh kita Bisa mengucapkan salam, assalamualaikum Atau hey Dan juga berikutnya Dengan gerakan atau gesur tubuh Misalnya Memberikan tanda Nah ini komunikasi non-verbal Menyampa dengan tangan, melampaikan tangan Atau assalamualaikum Nah itu menggunakan komunikasi verbal Atau lisan atau ucapan Jadi sama-sama bisa terjadi disengaja maupun tidak Dan juga merupakan refleks dari tubuh kita Sedangkan komunikasi non-verbal Perbedaannya dengan komunikasi verbal adalah Komunikasi verbal itu cenderung Mendapatkan perhatian lebih banyak Untuk setelah dibanding daripada komunikasi non-verbal Aturan komunikasi verbal itu lebih jelas dibanding dengan aturan komunikasi non-verbal Karena jelas Verbal itu lebih mudah untuk menilai dan menerjemahkan daripada non-verbal Menggunakan tanda atau simbol-simbol Berikutnya Komunikasi verbal lebih mudah dikendalikan daripada komunikasi non-verbal Dan yang terakhir Komunikasi verbal cenderung menggunakan aktivitas otak bagian kiri Sedangkan komunikasi non-verbal cenderung menggunakan bagian otak sebelah kanan Otak kanan biasanya lebih mudah atau lebih cenderung beraktivitas untuk menangkap simbol-simbol dalam mata kita Dirangsang ke otak atau menangkap tanda-tanda apa yang dilihat oleh mata dan diterjemahkan Termasuk tentang imajinasi Karena komunikasi non-verbal tersebut menggunakan tanda dan simbol otomatis lebih sering menggunakan otak bagian kanan Alhamdulillah saya telah menyampaikan materi pengantar ilmu komunikasi tentang komunikasi non-verbal dan juga komunikasi verbal Semoga video edutainment ini bermanfaat untuk kita semuanya Saya Kholidi Asadil Alam, mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Parah Medina Sampai ketemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk jadi mahasiswa ilmu komunikasi di Universitas Parah Medina Kenapa? Karena keren loh jadi mahasiswa ilmu komunikasi Belajar ilmu komunikasi sama dengan belajar menyampaikan pesan dengan baik Karena di agama kita pun di agama Islam ternyata juga mengajarkan dan mewajibkan kita untuk berkata yang baik Ucapkanlah kepada manusia kata-kata yang baik Surat Al-Baqorong ayat 83 Kaulan Syatidah berkatalah dengan yang benar surat Anisa ayat 9 Kaulan Baligo berkatalah yang berdampak efektif surat Anisa ayat 63 Kaulan Ma'rufah berkatalah dengan kata-kata yang baik surat Al-Baqorong ayat 235 Surat Anisa ayat 5 dan juga ada di surat Al-Azab ayat 32 Kaulan Karimah ucapan yang mulia di surat Al-Isra ayat 23 Kaulan Layina berucaplah dengan kalimat yang lemah lembut di surat Anisa ayat 44 Kaulan Maisyuroh ucapkanlah kalimat yang mudah dipahami Ini ada di surat Al-Isra ayat 28 Masya Allah betapa luar biasanya ilmu komunikasi Dan yuk kita menjadi hamba-hambanya yang terus belajar dan juga berkarya Karena agama kita membawa nama baik agama kita Insya Allah semoga bermanfaat Hayat bergabung di keluarga besar Universitas Paramadina Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh